tangannya mengambil sebuah kitab dia buka, didapati riwayat maulana muhammad kalau dia sedang umrohkah, sedang hajikah di perjalanan yang bertemu dengan orang-orang yang hatinya asyik ma'asyum dengan maulana muhammad bila telinga anda terbuka di dalam mendengar baik-baik syair para pecinta hadratul resul semisal yang malam ini tadi dialurkan adiatul imam al-aribillah alfa'i himhabbat rasulillah maulana muhammad al-aribillah tadi beliau katakan mana tadi suha wakti jadiduli suha wakti di sini beliau katakan jadiduli suha wakti ini yang harus kita minta kalau anda sedang berada di tempat-tempat mustajab anda sedang duduk bersimpuh di depan pusara maulana muhammad anda sedang duduk bersimpuh di ma'ala kuburan orang-orang yang dulu langsung melihat wajah resul yang dulunya langsung bisa merasakan tangan lembut hadratul rasul orang-orang yang merasakan air minum sisa dari mulut rasul orang-orang yang bisa menyaksikan cara berjalan rasul seperti apakah wajahnya seperti apakah senyumnya seperti apakah ketika hati beliau sedang melisah menanti-nanti wahyu untuk membatalkan penghancuran umatnya seperti apakah wajah nabi ketika beliau memandang ke atas langit menanti jawaban dari Allah agar umatnya tidak diagak seperti apakah mulut rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berucap Allah mahdi gaumi fa'innahum la ya'lamun seperti apakah muka nabi bila tersenyum menghadapi utusan-utusan para raja seperti apakah semangat nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai satu orang dari umatnya nanti dibakar di api neraka seperti apakah wajah nabi ketika bertemu sayyidina jibril ketika diberi tawaran sebarang umatnya agar menjadikan ahlul jernah beliau bilang tidak saya memilih syafaat agar umatku semua bisa saya tolong untuk menjadi ahlul jernah agar tidak merasakan apinya neraka orang-orang tadi ada di kuburan ma'ala dan baqi ketika anda sedang bersimbuh di depan orang-orang suci tadi yang mungkin sejarahnya sudah agak dilupakan oleh umat muhammad jangankan kita sebut umat muhammad kadang putri kita tidak mengerti wakam ada dua sahabit nabi muhammad berapa jumlah sahabat nabi ketika beliau wafat wakam ada dua suaji permaisuri permaisuri nabi ada berapa tolong bincit-bincit tahukah anak anda tahukah istri anda tahukah putri anda apakah ajaran-ajaran muhammad telah usang di dalam rumah anda anda memakai kopi ajaran nabi pakaian putih pakaian nabi sarung-sarung nabi masjid-masjid nabi tapi maaf-maaf ajaran nabi telah anda anggap usang anak anda menghafal buku yang lain menghafal ajaran yang lain menghadiri majlis yang lain majlis yang tidak dikenal fi hila ilaha illallah muhammadur rasulullah majlis yang tujuannya dunia 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 dan dunia apakah anda tidak ingat orang hidup ada akhirnya orang sehat ada sakitnya rumah yang indah anda tetap akan menuju ke alam kubur anda akan bertemu dengan hadratur rasul seperti apa bukan nabi kalau menampak wadah anda apakah ternyata akan tersenyum melihat dosa noda masjid yang terkata di dalam wadah anda cucukah nabi anda ulama'kah anda sejidkah anda orang solehkah anda anda akan berurusan langsung dengan muhammadur rasulullah anda akan ditanya ajaran nabi yang anda pakai apa kita ulama' nabi yang anda pelajari mana ajaran nabi yang ada di hati anda yang mana berapa kali anda mendekatkan diri kepada rambun nabi muhammad berapa kali mulut anda mengucapkan kepada Tuhannya muhammad melafatkan la ilaha dan akal anda siapa itu siapalah yang telah menciptakan muhammadur rasulullah dengan begitu indah begitu sempurna tidak ada cacatnya tidak ada nodanya wajahnya sempurna suaranya sempurna nurnya sempurna cahayanya sempurna kasih sayangnya sempurna dipuji oleh Tuhan ya ayuhannya khawal hadisun alaikum bin mu'minina rauh surra'i Allah yang sangat tahu liku-liku hati hambanya mengetahui berapa kali gerak hati nabi muhammad mulai beliau mesintai sampai beliau remaja sampai dewasa sampai beliau menjadi orang tua sampai beliau berogak ajal menghadap kepada Tuhannya tidak pernah kemasukan satu kalipun kotoran najis nodah di dalam batinnya betul-betul dicetak oleh Allah Ta'ala menjadi manusia yang pohir manusia yang suci manusia yang kamil yang sempurna muhammad disempurnakan oleh Allah di dalam wajahnya sempurna suaranya sempurna dikatakan Ba'atul Awliya ketika dia mendengar suara Rasul salallahu alaihi wasallam selalu berhidup tidak ada yang mendengar suara yang lain dari indahnya suara maulana muhammad tidak ada yang melihat wajah yang lain dari indahnya wajah maulana muhammad apakah tidak terpersin di dalam batin anda untuk melihat seperti apakah rupa maulana Rasulullah seperti apakah wajahu maulana Rasulullah Allah Allah telah membuka pintu ayuhun ehwah membuka pintu baban mas Tuhan ilah yaubin kiamah pintu Tuhan tidak akan ditutup yaitu pintu rukyatu wajihi muhammad pintu bermimpi maulana muhammad diterangkan oleh ulama siapa yang bermimpi Rasulullah siapa yang bermimpi Rasulullah siapa yang bermimpi Habibullah dengan muka yang benar yang dibenarkan oleh ulama dia tidak akan meninggal kecuali maulana muhammad yang menjemput arwahnya berdiri di hadapannya menunturnya menuju alam langgang menuju alam kiamah menghadapi mungkar nakir menghadapi mahsyar menghadapi istirahat dan insyaallah mudah-mudahan saya dan anda awla di alam dukun penyati wa binatuh maha jiru maha dukun aswaj aswaj dukun akhba di akhba dukun serjina al-aliyah kita bertemu nabi muhammad di alam syurga bersama muhammad Rasulullah di alam yang saya ulang tidak ada bisa memati tidak ada sakit tidak ada susah tidak ada berisah tidak ada hanya di rumah bersimpul di hadap nabi muhammad melihat kaki Rasulullah yang sedang bersilah melihat wajah Rasulullah yang sedang memandang kita melihat melihat yang menyebabkan yang menyebabkan yang menyebabkan yang menyebabkan menyebabkan muitas melihat yang menyebabkan dua yang menyebabkan yang menyebabkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.